Polda Metro Jaya melakukan penindakan terhadap pengendara Moge yang menggunakan knalpot bising di jalan Asia Afrika pada hari minggu kemarin. Aksi penindakan tersebut sempat diprotes pengendara hingga viral di media sosial. Inilah video amatir yang viral di media sosial. Nampak terlihat anggota di telantas Polda Metro Jaya melakukan penindakan terhadap para pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Sejumlah pengendara motor tersebut pun langsung mengajukan protes terhadap petugas. Karena merasa tidak salah. Mereka tak terima jika kendaraannya tetap ditilang karena mengaku menggunakan knalpot bawaan atau knalpot pabrikan. Menurut kasat Patwal di telantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiono mengatakan penindakan tetap dilakukan sesuai dengan standar operasional presider. Sedikitnya ada 12 pengendara sepeda motor yang dilakukan penilangan sesuai dengan pasal 285 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mereka pun dikenai sanksi denda sebesar 250 ribu rupiah atau kurangan satu bulan penjara. Jadi pada saat kejadian itu memang pelanggaran yang dilakukan penindakan bervariasi. Jadi saya nyatakan bervariasi itu banyak contohnya. Misalnya ada kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor di depan. Ada kendaraan yang di belakang juga tidak ditempel sesuai dengan standar pabrikan. Jangan cuma ditempel di dalam apa itu namanya itu herring belakangnya. Kemudian mungkin spionnya yang tidak standar. Jadi memang banyak bervariasi. Jadi tidak semuanya serta-merta hanya yang dilihat adalah...